Intro Sejumlah fakta terangkum dalam kasus tewasnya mahasiswa tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Putu Satria Anantarus III Ia tewas setelah dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya Motif awal Tegar memberikan pukulan ke korupan karena persoalan baca olahraga Namun muncul diduga motif lain dibalik tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban Menurut cerita paman korban Putu baru saja lolos seleksi mayoren Korban juga rencananya akan dikirim ke China Pembina korban mengungkap kemungkinan tersangka merasa cemburu kepada korban atas prestasinya tersebut Ditambah kejadian penganyian itu bukan dilakukan di saat kegiatan resmi Tapi di dalam kamar mandi lantai 2 gedung STIP Cilincing, Jakarta Utara Apa yang dilakukan tersangka pun dinilai sengaja mencari kesalahan korban Sebab saat itu korban dan teman-temannya selesai olahraga santai Rentetan kejadian ini terekam CCTV Atas dasar itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan menegaskan segera mencopot tegar Dipukuli maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya Dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet Dia dilakukan upaya penyelamatan Menurut tersangka penyelamatan Dengan cara memasukkan tangan di mulut Untuk menarik lidahnya Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan Sehingga korban meninggal dunia Untuk menjamin tidak ada lagi potensi tindak kekerasan di kemudian hari Sekolah juga telah melakukan penambahan CCTV pada blank spot di tiap kampus Meniadakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan peningkatan peran pengasuh taruna Serta melibatkan secara aktif stakeholders Yang berkait erat dengan proses pembentukan karakter Seperti misalnya, Katan Alumni dan Asosiasi Profesi Pelaut Selain itu, sanksi tegas juga akan diberlakukan Yakni dikeluarkan dengan tidak hormat dari pendidikan Jika ditemukan adanya taruna yang melakukan tindakan kekerasan Selain itu, untuk menjamin tidak ada lagi potensi tindak kekerasan Selamat menikmati Sampai jumpa dikit Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.